Terima kasih. Kami sangat bahagia dan gembira. Baik, untuk memulai acara di siang hari ini, di sini sudah hadir Bapak Kevin Evans. Terima kasih. Baik, di siang hari ini topik zoominar kita adalah strategi ekspor ke pasar Australia. Dan pembicara tamu kita adalah Bapak Fidi Finander, Direktur The House of Indonesia di Sydney, dan Ibu Sulianti Sunario. Dia adalah founder House of Indonesia Australia. Baik, untuk memulai acara ini, akan saya persilahkan Bapak Kevin Evans untuk memberikan insight, to deliver his insight to the audience in this afternoon. Baik, terima kasih banyak sekali, Bu. Saya mau cek ini untuk bisa sharing. Selamat siang. Dan kalau di Australia, selamat sore. Saya ingin fokuskan presentasi saya mungkin lebih sekali besar. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, mungkin kita bisa mendapat pertanyaan yang mudah-mudahan mampu saya jawab. Saya mau mengawal diskusi dengan melihat pentingnya perdagangan sebagai sesuatu yang bagi saya sangat alamiah untuk orang Indonesia. Dan saya mau tracking sejarah sedikit untuk melihat bagaimana negara ini sejak dulu menjadi besar dan sukses karena itu. Sebagai negara kepulauan, sebetulnya, dan ini saya bilang ini alamiah. Ini faktor-faktor yang tidak bisa dihindar. Apakah sebagai kerajaan, kesultanan, republik, ini negara ini berjaya sebagai bangsa dagang. Bukan hanya itu. Perkembangan sejarah Indonesia sebagai wilayah terbuka. Jadi filsafat dan agama masuk dan beredar dari zaman ke zaman. Jadi hal yang sangat inti sebetulnya itu masuk, dicerna, diproses, bahkan ada yang diekspor juga dari zaman ke zaman. Nah ini ada pertanyaan yang sering, yang agak menarik. Perusahaan besar dalam sejarah manusia. Jadi sejak awal zaman manusia, perusahaan yang paling besar itu namanya apa? Mungkin sedikit kaget nanti hasilnya. Veronikto Ostindia Company. Jadi di VOC yang selalu dikenal begitu jahat dalam sejarah republik Indonesia. Namun ini perusahaan yang paling besar, yang pernah bangun. Dan kebetulan kita lihat gedung ini, yang sekarang ini di Taman Fatahila di Jakarta. Ini sebetulnya markasnya. Jadi Dewan Direksinya kerja dari situ. Dan pada puncaknya, tempat ini, bisnis ini punya kantor di lima benua. Sekitar 80 tempat di seluruh dunia. Saya selalu bayangkan bagaimana bisa menjaga mengembangkan bisnis yang di situ besar. Tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Namun mereka berhasil mengembangkan itu. Dan markasnya ada di negara ini. Dan inti dari pengembangan ini sebetulnya adalah hasil-hasil dari negara ini. Nama yang sering dipakai untuk Indonesia, jadi pemaknaan Indonesia adalah Nusantara. Jadi wilayah kepulauan yang di antara, di antara dua kawasan. Jadi sebetulnya kita lagi lihat bahwa Indonesia ini tempat pelintasan semua. Semua harus lewat Indonesia. Mau kiri, kanan, mau utara, selatan, mau timur, barat, lewat Indonesia. Jadi sangat strategis posisinya. Pada abad ke-18-19, waktu pelintasan perdagangan paling besar dari Eropa ke Asia, Indonesia adalah di tengahnya. Sampai sekarang abad ke-20, semua di Asia menuju Asia Amerika. Indonesia sekali lagi punya peran strategis. Pada abad yang akan berikutnya sekarang ini, abad ke-21, Indonesia tetap punya posisi strategis. Bahkan pada abad ke-22 yang dianggap sebagai masa jaya untuk lautan Hindia, bahkan sekali lagi Indonesia punya peran yang sangat penting. Nah, secara global kita lihat pentingnya perdagangan dari segi global dengan gambar ini. Jadi, garis biru menunjukkan besaran ekonomi global. Yang garis orange menunjukkan persentase ekonomi global yang berbasis perdagangan, berbasis ekspor. Jadi, kalau seluruh dunia sekitar 90 triliun dolar, sekitar 30 triliun, hampir 30 triliun, itu berasal dari ekspor. Ekonomi Indonesia atau ekonomi Australia belum sampai 2 triliun. Jadi, besaran perdagangan berlipat ganda lebih besar daripada ekonomi kita masing-masing. Nah, perkembangan ekonomi Australia dan Indonesia saya coba membandingkan sebagai negara tetangga. Kita lihat perkembangan ekonomi lumayan bagus di kedua negara. Nah, kita lihat turunnya. Turunnya itu yang terjadi gara-gara ini perubahan matu uang. Bukan karena ekonomi ini masuk resesi, tapi nilai ekonomi dari segi matu uang. Jadi, kita lihat ada penuh, tapi trennya sudah cukup jelas. Bahwa keduanya sudah menjadi negara yang punya ekonomi di atas 1 triliun dolar. Jadi, hanya ada beberapa negara yang mencapai prestasi itu. Kedua negara kita sudah begitu. Nah, dari segi pentingnya ekspor untuk sebagai mesin penggerak road ekonomi yang kita lihat selama 20-an tahun terakhir ini begini. Kalau Australia dulu lebih kecil, jadi dia lebih banyak sebagai ekonomi tersendiri. Tapi, dia lambat lawan mulai naik. Dan bahkan beberapa tahun lalu, dia malah lebih mengandalkan ekspor untuk sumber pembangunan ekonomi daripada Indonesia. Bahkan Indonesia sebetulnya menunjukkan track yang sedikit berlawanan dengan arus global. Agak menutup diri. Jadi, ini mungkin sedikit bisa punya dampak kepada prospek. Tapi, mudah-mudahan ada beberapa kebijakan yang baru ditanamkan pemerintah yang mudah-mudahan bisa membuat hasil yang akan bisa memperluas potensi ekonomi Indonesia untuk menguasai pasar-pasar global. Nah, dilihat dari perspektif perimbangan antara kedua ekonomi kita, dari segi ekspor barang, pada banyak tahun sebelum 2015, boleh disebut Indonesia sedikit ungu. Tapi, beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sudah menjadi lebih apa namanya, lebih rugi dari segi ekspor. Jadi, Australia ekspor lebih banyak barang ke Indonesia daripada di impor. Namun, yang menarik dari segi ekspor jasa, sebetulnya Indonesia berkuasa total. Jadi, ekspor ekspor jasa Australia ke Indonesia sangat kalah sama ekspor jasa Indonesia ke Australia. Nah, pada muntunnya kita akan lihat tahun ini, tahun lalu tahun ini, ini akan berubah drastis. karena ekspor jasa paling besar di Indonesia ke Australia adalah pariwisata. Karena dulu lebih dari satu juta orang Australia suka libur ke Indonesia. Jadi, dengan COVID, sebetulnya ini ada satu sektor yang akan sangat dipukul. Dan kemudian, dari sektor Australia, ekspor jasa Australia paling besar ke Indonesia adalah pendidikan. Nah, dia juga satu sektor yang sangat dipukul gara-gara gara-gara COVID. Dari segi ekspor barang, kita sangat berharap nanti dengan beberapa kejucakan yang baru mulai membuahkan hasil di sektor industri, mudah-mudahan ekspor Indonesia akan betul-betul mulai naik ke Australia. Sebetulnya, nanti kita akan lihat, ini punya dampak positif untuk kedua ekonomi. kita seringkali bilang di Indonesia, kecil-kecil, bisa gede, kan? Nah, ini ada satu contoh yang mau saya bagi. Inilah pabrik terigu. Tapi pabrik terigu ini lokasi di Makassar. Yang sangat menarik di situ, salah satu pemilik, salah satu pemilik pabrik ini adalah kooperasi. Kooperasi petani gandum dari Australia Barat. Nah, orang boleh fikir, buat apa kooperasi menjadi penanam modal asing? Ya, ada manfaat besar. Jadi, dia sekarang sudah lebih bisa menjamin, dia bisa punya tempat untuk menjual hasil kerjanya. Dan seringkali, pabrik ini di Makassar mengimpor garam gandum dari Australia. Nah, bedanya Indonesia tidak menghasilkan satu kuintal gandum. Tapi bisa dibayangkan, Indonesia ekspor terigu. Jadi, Indonesia mengekspor terigu, jadi ada nilai tambah dari gandum yang produk apa namanya, bahan mentah. Dia mengekspor produk yang sudah dikelola ke beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Jadi, buat saya sangat menarik, dan seringkali kalau saya sampaikan ini kepada teman Indonesia, biasanya agak bingung, kok kooperasi bisa menjadi penanam modal asing? Jawaban saya, kenapa tidak? Jadi, kita selalu menganggap kooperasi sebagai golongan lemah yang harus didukung, dibina, dikasihanin. Tidak. Dia harus dilihat sebagai sumber pembuatan kemakmuran. bukan cuma lembaga kesejahteraan, tapi pencipta kemakmuran. Nah, ini ada satu contoh nyata. Nah, konsep yang kita lihat tadi, ada ekspor bahan mentah yang diproses di negara yang lain yang bisa menjadi ekspor. Ini bukan pertama kali dalam sejarah kedua negara kita. Waktu proses industrialisasi di Indonesia betul-betul mulai berkembang cepat pada pertanyaan akhir 80-an. Salah satu industri unggul dan saya yakin banyak teman-teman yang lagi ikut hari ini sudah sangat ahli di sini adalah di sektor sepatu, pakaian. Bagaimana mengeran? Mengeran nggak? Hah? Mengeran nggak? Oke, jadi waktu itu sebelumnya Australia jarang ekspor kapas ke Indonesia karena biasanya masuk ke negara industri yang lain. Tapi waktu industri itu mulai dikembangkan di Indonesia tiba-tiba ada ekspor besar kapas dari Australia ke Indonesia dan sebagian hasil diimpor kembali ke Australia tapi mayoritasnya di ekspor ke seluruh dunia. Jadi dari bahan kecil itu yang dikirim dari satu negara dari Australia menjadi ekspor sangat besar dan andal untuk Indonesia. Nah sekarang ini kita teknikal istilah teknis sudah ini adalah joint competitive advantage tapi lebih sering zaman ini dan ini yang banyak disampaikan oleh pemerintah Indonesia istilahnya powerhouse jadi Indonesia menjadi powerhouse untuk produksi yang masuk proses dan keluar dan saya rasa dari industri kecil sampai yang sangat gede semua bisa punya main peran penting dalam proses ini. Nah ini sejak 80-an, 90-an. Nah lucu konsep powerhouse ini sebetulnya bukan hal baru. Kalau nggak salah saya sudah lihat ini. Inilah menarik jadi dari segi banyak orang Australia tidak tahu apalagi orang Australia yang tinggal di bagian selatan tidak tahu bahwa ekspor pertama dari Australia tahun 17-an jadi sebelum orang-orang barat mulai menghuni di Australia orang Bugis Makassar itu datang ke Australia Utara tiap tahun jadi ada dia ikut cuaca pergi ke Australia bagian utara dan dia berdagang dan dia proses namanya tripang dan beberapa produk yang lain dia proses ini di pesisi utara sama-sama dengan orang abogin terus setelah diproses barangnya dibawakan kembali ke Makassar tapi tidak berhenti di situ jadi di proses ini sebagian dari investasi ada di Australia Utara hasilnya dibalikan ke Makassar terus di ekspor terus ke China nah dari China dia impor yang diperlukan oleh kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang tidak ada pasar-pasar di wilayah Sulawesi itu dia impor barang dari situ yang tidak ada di situ jadi ini sudah buktikan bahwa ada proses powerhouse itu sudah berjalan lama jadi hasil asli itu yang mungkin dari Australia diprosesing di Indonesia dan dikelola sampai diperdagangkan ke luar negeri dan bisa menjadikan bahan untuk membiayai impor barang-barang yang lain jadi hal-hal ini sangat menarik dan ini yang kita lihat di sini ada barangnya sendiri dari Trifat tidak terlalu cantik tetapi memang ikut menjadikan basis untuk perdagangan regional sejak zaman dulu nah kedua negara kita aktif dalam banyak perdagangan banyak persepakatan perdagangan nah saya melihat di sebelah kiri ini ini semua perdagangan bilateral yang kita punya Australia punya di sebelah kanan kita lihat semua perdagangan dan perjanjian perdagangan yang Indonesia punya nah terus di tengahnya kita punya beberapa hal perdagangan dimana negara kita ikut bersama tapi World Trade Organization dan juga ada Australia and New Zealand Australia ASEAN Free Trade Area IACP yang jelas kita sudah tahu yang khusus bilateral Australia Indonesia kerjasama lewat APEC dan kerjasama lewat Kains Group nah ini ada bentuk kerjasama puluhan tahun lalu untuk melobby supaya negara penghasil agricultural product jadi bahan pertanyaan bisa dapat perdagangan fair di ekonomi negara industri jadi banyak sekali negara industri di Eropa atau Jepang atau di Amerika cukup diskriminatif dan dia kasih tarif yang sangat mahal tinggi sehingga negara pengheksporin agriculture sulit sekali menempus pasar dia jadi banyak subsidi untuk sektor-sektor mereka di situ nah Australia Indonesia dengan beberapa negara lain melobby bersama untuk menjamin supaya pasal itu lebih terbuka supaya ada perdagangan yang lebih terbuka dan lebih fair untuk khusus untuk bahan pertanyaan nah kemudian untuk usaha kecil menengah sebetulnya ada beberapa organisasi global yang menjadi semacam pendukung atau pelobby untuk kepentingan usaha kecil menengah nah ada saya sampaikan dua lembaga di sini dan kantornya ada yang khas ada sebetulnya yang punya kantor di sini kalau ada yang mau cari informasi lebih mendetail kita bisa lihat di sini di Jalan Kasablang di Jeparta Selatan nanti mudah-mudahan presentasi saya bisa dibagi-bagi sama semua peserta supaya mudah-mudahan akan dilihat berguna nah khusus kalau mau mengekspor ke Australia ada beberapa prinsip yang mungkin bisa dipertimbangkan setiap negara punya keciri khasannya nah itu tidak hanya dilihat dari segi selera nah mungkin Australia sebagai negara yang cukup ragam budaya juga seperti Indonesia selera orang cukup ragam jadi dibilang oh semua Australia suka begini tidak ada begitu tidak mungkin seperti semua orang Indonesia suka begini tidak ada begitu karena ini negara sangat majimuk jadi selera juga sangat majimuk biasanya misalnya orang Indonesia oh bule itu tidak suka pedas belum tentu ada teman yang suka yang sangat pedas ada banyak juga memang yang tidak suka terlalu pedas tapi ada juga yang suka pedas nah dari segi kebijakan mengingat Australia itu merupakan satu benua yang terpisah dari wilayah daratan yang lain yang kita tahu sekali ada banyak binetang-binetang yang sangat khas di Australia dan tumbuhan-tumbuhan yang sangat khas di Australia jadi mereka hidup tumbuh apa gitu kewala apa itu kangguru dan lain-lain dia berhasil berkembang dan dia punya penyakit sendiri dan dia tidak punya kekebalan terhadap penyakit yang ada di tempat yang lain karena dia tidak pernah expose dia tidak pernah kena penyakit penyakit begitu jadi Australia sangat hati-hati dengan hal yang namanya karantina jadi karantina makanan karantina tumbuhan karantina hewani jadi kalau mau masuk Australia pasti akan melihat banyak sekali apakah boleh bawa makanan tidak boleh apakah ini ada alasan supaya tidak masuk penyakit yang tidak ada di Australia karena wilayah geografis dan pertumbuhan ekologis banyak sekali penyakit yang mungkin lazim dan biasa di negara yang lain yang tidak punya dampak lagi bisa menjadi sangat maut untuk industri dan untuk lingkungan hidup di sana jadi kalau kelihatannya banyak aspek karantina agak mau disebut lepahai atau ekstrim tapi sebetulnya dasarnya adalah karena ada upaya untuk menjamin supaya banyak hal-hal yang sangat bisa merugikan lingkungan hidup dan juga industri yang terkait tumbuhan dan hewan tidak bisa diganggu oleh problem-problem seperti itu jadi saya harap dengan demikian presentasi membawa sedikit semangat buat yang lagi berpikir untuk berani coba ekspor dan melihat bahwa sebagai warga negara Indonesia Anda ikut dalam sejarah yang sangat panjang dan sangat membanggakan sebagai perintis dan pelopor dalam hal perkembangan bisnis ke luar negeri saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan saya tunggu nanti kalau ada pertanyaan selamat terima kasih baik terima kasih banyak oke ada beberapa pertanyaan sebenarnya tetapi pertanyaannya ini mungkin lebih tepat di ada banyak pertanyaan ini tapi kami mempertimbangkan bahwa pertanyaan pertanyaan ini sepertinya lebih cocok langsung nanti ke Pak Sidi atau Bu Sudianti karena lebih praktis mengenai praktis eksporan ke Australia boleh sekali oke tapi mungkin ada satu dua yang akan saya bacakan pertanyaan apa untuk during pandemik ini Mr. Evans untuk ekspor dari Indonesia ini how was the Australian market during this pandemic especially for my products organic cooking ingredients coconut sweet soy 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 salt and mushroom mushroom salt volcanic salt coconut vinegar what do you think oh menarik sekali yang yang cukup menarik tata cara pemerintah Australia menengani covid cukup cukup tegas sehingga sehingga jumlah orang yang kena cukup terbatas dan oleh sebab itu sekarang ekonomi sudah terbuka kembali dan orang sudah bebas jalan-jalan bisa melintas benua tidak perlu pakai masker mau bikin 80 ribu orang nonton bola bersama silahkan karena tidak ada kasus-kasus tahun lalu ekonomi seperti di Indonesia juga masuk sedikit resesi tadi bahkan di Australia pertama kali selama 30 tahun ekonomi masuk sebuah resesi sekarang saya yakin dia mulai keluar dari resesi jadi artinya masyarakat sudah mulai berkembang tingkat pengangguran sudah mulai berkurang jadi saya rasa masyarakat sudah bisa dan lebih bebas untuk beli barang-barang seperti dulu lagi masalahnya masuk ke Australia asalkan ikut protokol-protokol kesehatan yang biasa seharusnya tidak menjadi masalah besar tapi saya yakin pada kuartal lalu menjelas kuartal ini ekonomi betul-betul akan mulai berkembang dan untuk recovery dari tahun lalu mungkin pertumbuhnya lumayan cepat jadi saya yakin permintaan untuk produk-produk akan lumayan sehat saya rasa mulai sekarang ini baik terima kasih banyak Mr. Evans sangat memberi insight kepada kami semua untuk memberikan semangat bahwa sebenarnya kita itu punya darah pedagang bahwa mestinya kita mampu untuk melakukan kegiatan ekspor yang besar terima kasih terima kasih terima kasih kamera acara pembicara selanjutnya pembicara utama pada siang hari ini adalah Bapak Fidi dan Ibu Silianti Sinariol dari The House of Indonesia Sydney kami persilahkan Bapak Fidi dan Ibu Silianti untuk memaparkan materinya kami persilahkan and thank you very much for Mr. Evans it was great baik terima kasih Ibu Dr. Marjana selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari House of Indonesia yang kami berada di Sydney di Australia baiklah pada kesempatan kali ini kami berdua Ibu Sili dan saya akan mencoba melakukan sharing insight baik pengalaman maupun apa namanya knowledge kami mengenai market Australia dan apa-apa yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan pengembangan pasar khususnya ke pasar Australia pada kesempatan ini mungkin Ibu Sili mau ikan saya dulu silakan saya coba share screen dulu baiklah baiklah Bapak dan Ibu Ibu pada sebelum kita memasuki suatu pasar tentu saja kita harus mengetahui sebenarnya apa dan bagaimana pasar yang akan kita tuju tersebut tentu saja ada beberapa hal atau beberapa faktor yang perlu kita sama-sama ketahui yaitu pertama konsumen kita dan hal ini tentu saja karena kita mentahirkan pasar Australia tentu saja kita harus mengetahui bagaimana konsumen-konsumen yang ada di Australia tersebut baik itu siapa mereka kemudian apa yang mereka beli kemudian apa yang membuat mereka melakukan pembelian kemudian yang kedua faktor yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa melokalize produk yang dipasarkan tersebut artinya produk tersebut harus bisa memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah Australia tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kevin bahwa tentu saja pemerintah Australia berkepentingan untuk menjaga keamanan baik dari sisi keamanan karantin dan sebagainya terima kasih mohon maaf suaranya di-admit ya sudah 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 baik jadi Australia jadi dari 25,8 sekitar 25,8 juta orang itu kemudian satu dari empat Australian itu adalah lahir di negara di luar Australia kita 25 sampai sebenarnya mereka lahir di luar Australia dari Indonesia kalau kita lihat penduduk Australia itu sangat beragam tadi Pak Kevin sampaikan bahwa Australia itu sebenarnya mirip dengan Indonesia bahwa Australia itu sebenarnya penduduk Australia itu sangat majemuk ada dari Eropa ada dari Asia baik Asia Selatan Asia Tenggara bahkan juga dari Afrika dan lain sebagainya sangat majemuk dan tentu saja kemarin menjadi sebagainya bisa memasarkan kodat dari kemudian kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya dari masyarakat Australia mungkin Bapak-Bapak dari Indonesia sendiri sudah mengetahui bahwa Australia merupakan salah satu negara dengan penghasilan yang cukup tinggi di dunia di mana penghasilan per minggu itu kemudian kemudian belanja mereka terbagi terbagi cukup imbang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk belanja mereka itu hampir 50% itu untuk food item jadi untuk makanan minuman dan sebagainya kemudian 50% yang lain itu untuk non-food items nah ini tentu saja jadi peluang juga kita mau produk makanan cukup berpeluang untuk masuk pasar Australia kemudian kalau dari sisi kapan orang Australia itu membeli biasanya karena di samping kanan saya ini kita lihatkan ada kalender kalender retail kalender untuk di Australia itu ada Easter pada waktu yang lalu itu ada Pascah itu biasanya orang berbelanja cukup banyak kemudian juga pada waktu end of financial year atau akhir tahun buku kalau di Australia itu akhir Juni 30 Juni itu tutup buku biasanya itu banyak orang juga melakukan pembelanjaan kemudian juga ada juga Black Friday Cyber Monday ini khusus untuk online kemudian juga ada tentu saja Christmas dan Boxing Day nah hari-hari itu biasanya fokus dari retailer itu melakukan penjualan di situ kemudian kalau dari sisi apa yang mereka beli tentu saja ada mungkin secara umum kita bisa bagi 6 yaitu fashion kemudian health and beauty homewares kemudian juga hobi 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 good kemudian juga buku dan juga food and liquor nah kalau kita melihat bagaimana mereka apa yang membuat mereka melakukan pembelian ada 3 faktor tentu saja yang mereka lihat pertama adalah kualitas dari produknya kualitas itu mungkin menduduk tempat pertama kemudian diinduduk dengan harga beberapa dimana harga itu tentu saja harus bisa mencerminkan kualitas dari barang yang diberi nah faktor yang lain adalah convenience convenience ini tentu saja mereka harus mudah untuk diperoleh jadi barang itu tidak susah untuk didapatkan itu juga akan menjadi kendal di tempat mereka belanja konsumen Australia melihat faktor harga itu sebenarnya paling dominan hampir 36% kemudian juga mereka melakukan review terhadap produknya itu dimelalui online jadi mereka akan melihat websitenya dari produk tersebut jadi kalau saya boleh sarankan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau memang sudah memiliki produk yang sudah siap ekspor siapkan juga websitenya yang cukup menarik sehingga orang bisa tertarik juga untuk membeli produk bapak dan ibu-ibu sekalian faktor-faktor lain cukup penting tapi dua faktor itu yang cukup dominan kemudian kalau kita lihat di mana mereka membeli produk itu sebenarnya cukup imbang antara pembelian dari sisi offline artinya mereka ke toko tradisional atau ke supermarket atau ke department store atau ke toko-toko independen tapi juga mereka hampir seimbang mereka juga membeli melalui online bahkan kombinasi online offline ini sudah cukup dominan tentu saja bapak dan ibu sekalian nah kalau kita lihat disini sebenarnya pasal online ini sangat tumbuh cukup penting di Australia tentu saja sama apalagi dengan covid ini tentu saja seperti di Indonesia juga online marketplace kemudian online transaction itu tumbuh dengan sangat luar biasa jadi ini juga menjadi sangat sangat related dengan tema dari webinar yang dilakukan oleh AIC bahwa mengenai digital marketing kemudian juga online marketing hal lain adalah yang cukup penting untuk mengenai trend dari konsumen Australia adalah mengenai konsumen Australia itu sekarang cukup memperhatikan masalah social responsibility dari suatu produk atau dari suatu brand kemudian juga masalah ethicalnya jadi produk yang mereka itu akan cenderung untuk membeli produk dari perusahaan atau dari merek yang mereka mengetahui mereka cukup responsible terhadap kemestarian lingkungan kemudian masalah sosial dan sebagainya dan mereka itu willing to pay more jadi mereka tidak berkeberatan untuk membayar harga lebih mahal untuk itu nah ini tentu saja suatu hal yang cukup potensial karena kan Indonesia sebenarnya bisa memproduksi produk-produk yang sifatnya memenuhi perseratan-perseratan seperti itu nah kalau dari setelah kita mengetahui produk tersebut kemudian kita harus bisa melocalize produk kita jadi produk-produk yang diproduksi untuk bisa masuk ke pasar Australia harus bisa memerluti persyaratan dari pemerintah Australia baik dari sisi keamanan kemudian dan lain sebagainya nah itu Bapak-Bapak dari Guru bisa lihat di apa namanya beberapa website yang juga penting misalnya produk safety www.cov.ku itu di situ menjelaskan mengenai apa sih standar-standar yang diperlukan untuk produk-produk itu bisa masuk ke pasar Australia nah mungkin ini memang PR ya bapak-bapak dari Buku sekalian untuk perlu diketahui sebelum bisa memasuki pasar Australia perkira-kira apa yang harus dipenuhi oleh produk atau produk ibu dan Bapak sekalian itu supaya bisa masuk ke pasar Australia yang kedua setelah standar itu terpenuhi tentu saja labeling labeling itu diperlukan untuk barang-barang yang akan diimport ke Australia nanti khusus untuk produk-produk makanan dan minuman ini yang merupakan ekspor dari produk-produk import produk-produk makanan minuman dari Indonesia akan menjelaskan lebih detail untuk itu dan tentu saja masalah desain warna dan ukuran itu standar standar ukuran mungkin akan berbeda antara ukuran di Indonesia dan ukuran di Australia itu juga penting yang perlu diperhatikan faktor yang lain tentu saja kecepatan delivery nah kecepatan delivery ini khusus untuk online marketplace itu menjadi faktor yang cukup dominan dan memegang peranan penting pada saat dewasa ini dimana dengarannya COVID kemudian orang cenderung untuk berbelanja secara online sehingga barang-barang ini sehingga barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen untuk itu diperlukan beberapa faktor seperti adanya fulfillment center adanya apa namanya stok yang harus konsisten untuk bisa mensupply kemudian kemudian juga masalah apa namanya produk tersebut harus sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam online platform tersebut jadi produk kalau produk tidak sesuai dengan deskripsinya itu akan menimbulkan lanjuan sehingga akan terjadi refund atau return dan sebagainya dan itu tentu saja sangat costly nah sebelum berlanjut kita tadi sudah mengetahui mengenai karakteristik pasar Australia konsumen Australia sebelum kita menjelaskan mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk membantu produk-produk Indonesia masyarakat Australia pertama kami ingin memperkenalkan cost of Indonesia ini merupakan suatu inisiasi dari Indonesia diaspora jadi kami merupakan suatu entity private yang memiliki misi untuk menjadi gerbang bagi pelakunya Indonesia dan Australia untuk bisa meningkatkan interaksi secara bisnis secara hubungan hubungan dengan yang lainnya inisiasi ini mungkin bisa bahasanya Ibu Suli sebenarnya sebagai motor dari inisiasi ini beliau sudah lebih dari 30 tahun berbisnis dalam hal import produk-produk makanan dan minuman dan merupakan salah satu market leader untuk import produk di sini nah setelah sekian lama beliau melihat bahwa wah ini kita harus bisa melakukan sesuatu yang tidak bisnis as usual kita ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memasuki pasar Australia supaya lebih baik kita tidak bisa kalah dengan pesaing-pesaing kita seperti dari Vietnam dari Malaysia dari Thailand apalagi padahal kita lebih dekat dan kita juga sebenarnya secara ekonomi kan harus lebih besar tapi pada kenyataannya hingga saat ini kita masih berada di bawah Thailand Vietnam even Malaysia Singapura maka negara kecil itu kita masih berada di bawah itu nah berangkat dari situ kita mencoba menginisiasi apa yang diranakan dengan House of Indonesia dari misi tersebut kita memiliki beberapa program yang bapak-bapak dan ingin bisa lihat sendiri disitu kita program-program kita mengenai memfasilitasi bisnis kemudian juga memberikan advice dan juga melakukan program-program aktifasi seperti melakukan apa namanya permanent display kemudian juga e-business activation dan sebagainya selanjutnya kami akan membangun terbun yang dinamakan House of Indonesia yang mudah-mudahan beberapa waktu mendatang akan bisa terrealisasi mohon juga dukungan dari bapak-bapak dan ibu sekalian agar inisiasi ini bisa terlancar dan terlaksana nah dari program-program ini kita selama beberapa tahun terakhir sejak kami berjalan di tahun 2017 kami sudah memiliki beberapa kerjasama dengan partner-partner bisnis kami dari Indonesia mungkin dari situ kami ada beberapa kerjasama dengan Pertamina Lubricants untuk memasakkan produk-produk dari Pertamina dalam yang bermain Fastron Alhamdulillah pasar mereka disini sekarang cukup baik dan kami berkira-sama dengan distributor dari Pertamina untuk memikirkan bagaimana mereka bisa memasuki pasar Australia secara efektif kami juga melakukan kerjasama partnership dengan Sarina kemudian juga dengan BRI dengan Smesco dan juga dengan HIPI untuk bisa mendukung produk-produk UKN bisa memasuki pasar Australia tentu saja ada beberapa tahap Bapak-Ibu sekalian pertama dari kurasinya karena kalau kami lakukan sendiri itu tidak mungkin kita lakukan jadi kami bekerjasama dengan beberapa Bapak Angkat ataupun beberapa CSR yang ada di Indonesia untuk bisa mengkurasi beberapa mana yang kira-kira sudah bisa masuk ke pasar Indonesia dan Australia nah ini proses yang cukup rumit cukup panjang cukup memakan effort yang kami terus-teran tidak sanggup kalau kami lakukan sendiri karena itu kita ingin sekali tentu saja kita berkolaborasi dengan pelaku usaha dari Indonesia selain dengan UKN kita juga bekerjasama dengan beberapa korporasi seperti tadi saya kita sampaikan dengan Petamina kemudian juga dengan Pelompok Usaha Saling dimana mereka memiliki suatu inisiasi untuk melakukan ekspor produk-produk Indonesia yang sifatnya natural yang kemudian yang sifatnya environment friendly seperti produk-produk dari seaweed dari rumput laut kebapak itu kemudian produk-produk biodegradable yang bisa 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 labut itu sudah terkompos produk-produk semacam itu dari sisi setelah kemudian dengan mengetahui pasar kemudian kemudian apa yang bisa kita lakukan kami memikir bahwa sebenarnya dari kami bisa membantu atau mendukung program pengembangan ekspor dari Indonesia itu melalui strategi distribusi dari dua arah yaitu dari sisi online dan sisi offline dari sisi online tentu saja kita akan memanfaatkan existing market platform yang sudah ada dan juga cukup berkembang pesat di Australia seperti eBay Australia Amazon Australia kemudian ada beberapa platform-platform yang lain nah ini kesempatan mungkin produk-produk Indonesia yang sudah siap untuk masuk ke pasar Australia itu bisa kita kita bantu untuk kita apa namanya kita manage untuk bisa kita pasarkan melalui platform tersebut tentu saja ada mekanisme yang harus kita lalui dan kita berbicara sama dengan beberapa bapak angkat sehingga produk-produk tersebut bisa masuk ke pasar melalui online platform tersebut selain online tentu saja kita kita melakukan offline distribution dimana tentu saja ini memerlukan suatu physical location untuk bisa mem-showcasekan produk-produk bapak-bapak ibu-ibu atau produk-produk dari Indonesia dan kemudian juga membuka kesempatan bagi buyer Australia untuk melihat kemudian mengetarik kualitasnya kemudian mereka tertarik sehingga mereka melakukan pembelian tapi yang terpenting adalah repeat bayinya artinya karena mereka puas mereka melakukan pembelian berikutnya nah itu target yang kita lakukan untuk dari sisi offline kita kita sedang dalam proses melakukan konversi suatu bidang untuk dijadikan one stop marketing and distribution center untuk produk-produk Indonesia Indonesia jadi kita sedang mencari lokasi yang tepat di daerah industrial area di Sydney itu akan kita konversi menjadi suatu distribution center yang disitu menjadi tempat untuk display produk-produk Indonesia yang kemudian juga menjadi tempat untuk melakukan negosiasi dengan bayar nah tentu saja untuk membangun material dari Indonesia bapak-bapak itu sekalian sehingga orang juga melihat ternyata material Indonesia juga cukup baik dan cukup berkualitas nah kontennya sendiri tentu saja produk-produk yang akan kita kerjasamakan dengan beberapa stakeholder kita yang ada dari Indonesia seperti dengan beberapa bapak angkat maupun CSR nah pendekatan ini tentu saja simpatnya adalah pendekatan yang proaktif karena kalau kita melakukan penjualan dari Indonesia kita mencari bayar di sini itu salah satu cara yang cukup baik tapi tidak cukup hanya dengan itu kita harus proaktif juga kita harus melakukan suatu istilahnya kita harus secara proaktif membuat suatu tempat di Australia untuk bisa memajang produk-produk Indonesia itu dan kemudian sehingga bayar saya langsung lihat karena kalau kita menunggu kita bisa mencari bayar di Australia untuk memberi produk kita dari Indonesia dengan kondisi COVID sekarang juga agak sulit mereka tidak bisa melihat barang kita sehingga chance untuk pemberian juga akan relatif suatu nah konsep ini di hoistor ini kita akan menurunkan konsep B2B dengan B2C selling opportunities maksudnya adalah barang-barang yang dipanjang itu akan dibuka peluang untuk bayar Australia untuk memberi secara komersial tentu saja secara wholesale atau secara balti tapi tentu saja kita juga bisa memakai itu untuk menjual langsung ke end user kita nah dari situ tentu saja dari House of Indonesia kita mendukung program ini dengan melakukan suatu aktivasi promosi karena tidak cukup hanya kita memiliki satu physical building untuk memacang barang-barang kita tapi ada juga terpanjang barang-barang kita di marketplace tapi kita tidak ada promosi juga orang juga akan kemungkinan kita bisa memberi mungkin kecil karena itu kita akan kita menjalankan beberapa strategi pemasaran yang kita bisa lakukan dengan mengajak beberapa Indonesian diaspora yang sudah meniliki prestasi yang cukup baik di Australia kita memiliki Australian Masterchef Renault Punomo yang merupakan adik dari ANOP yang juri Masterchef Indonesia kemudian kita juga memiliki Pasia Gracia yang merupakan Miller atau pemenang dari My Kitchen Rules salah satu acara untuk masak-masak kita juga memiliki beberapa pembalap Australia yang disponsori oleh Pertamina yang memiliki kini baik ini menjadi duta kita untuk memasakkan produk-produk Indonesia Hal-hal seperti ini yang kita lakukan tentu saja kita membantukan kerjasama kolaborasi dengan semua pihak baik itu dari pemerintah dari pengusaha dan juga dengan dari komunitas maupun dengan bapak-bapak dari Puskandian mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini nanti mungkin ada pertanyaan silakan pada waktu yang terima kasih Ibu Mariana terima kasih banyak Pak Fidi apakah ada tambahan dari Ibu Sulianfi untuk mungkin ada tambahan informasi ini karena sangat dinantikan oleh para pengusaha UMKM kita ya Bu jadi selamat siang Bapak dan Ibu waktu Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang di Australia saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk dari paparan Pak Fidi yaitu mengenai food dan makanan dan minuman karena itu bidang yang saya jalani sudah lebih dari 30 tahun ini terima kasih ya jadi saya lihat video sebelumnya itu sudah banyak dibuka yaitu mengenai peraturan-peraturan yang mungkin saya sudah prepare slide-nya sebelumnya jadi mungkin next saya akan membuat seperti checklist jadi sebenarnya Bapak dan Ibu UMKM mereka bisa mentes sendiri atau mengkurasi sendiri produknya Apakah sudah bisa diekspor ke Australia jadi seperti disitu saya tuliskan beberapa import requirement jadi itu standar untuk ekspor dan yang untuk diterima oleh karantina Australia jadi pertama harus pakai bahasa Inggris harus ada dalam bahasa Inggris tinggal titik aja sudah atau belum kalau belum apa yang harus dikerjakan harus diperjemahkan atau harus di betulkan labelnya kemudian harus ada barcode harus ada produk Indonesia di dalam box atau kotak itu terus self-life jadi kaca luar sa minimum 12 bulan terus ingredients harus dalam bahasa Inggris harus ada importer label kemudian expired rebate-nya harus dalam format tanggal bulan dan tahun kemudian nutrition fact itu dalam format Australia yang berbeda dengan Amerika terus kemudian ada allergen labeling jadi sebenarnya dengan data ini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat produknya sendiri apakah bisa untuk diekspor ke Australia jadi kemarin kita terima beberapa sampel produk ternyata labelingnya saja sudah tidak memungkinkan untuk dijual di sini jadi mereka semua sudah gagal untuk bisa dijual di Australia kemudian biak untuk tambahan allergen labeling produk-produk banyak yang orang Australia suka alergi harus ditulis seperti ada kacangnya atau mengandung gluten atau mengandung susu dan lain sebagainya seperti yang di-situ itu harus ditulis di dalam ingredients-nya ini sangat penting jadi kalau nanti di-situ sebenarnya ada susu misalnya apa namanya biskuit mengandung susu tapi tidak ditulis dan itu ternyata lebih dari 10% itu harus minta import permit kalau di-test sampai melebihi dari kadarnya dan di-deklare itu akan ditolak sama pemerintah Australia kemudian sebenarnya untuk peraturan-peraturan ini sebenarnya bisa di Google ada beberapa link yang sangat penting yaitu di Australian Food Standard kemudian Vicon yaitu Biosecurity Import Condition jadi ini untuk bapak dan ibu untuk produk-produknya kalau enggak enggak confident apakah bisa dijual di Australia bisa dicek dulu sebelum produknya di-export ini beberapa contoh saya juga yang saya alami setelah produk sampai di sini ini ada kerupuk jengkol terdas nah di situ produknya di-fail sama karantina karena confusing katanya membingungkan kalau bapak di-telihat di situ ingredients sudah bahasa Inggris tapi mereka dicampur jadi ada tepung tapioca jengkol garam cadde minyak goreng di bawahnya ditulis tapioca flower jengkol salt jadi ini tidak diterima oleh mereka jadi saya harus relabel semua produknya dan ini memakan ongkos di sini saya pesan label di sini sudah beberapa hari dan sticker itu mahal kedua labor cost saya harus nempelin satu-satu di produknya dan setelah itu saya harus booking karantina orang karantina untuk datang dan memeriksa lagi untuk menerima apakah produknya ini sudah bisa diterima sesuai dengan standar Australia terus case-case yang lain yaitu packaging packaging yang kami terima dari kontainer kalau mereka susunnya tidak bagus itu banyak yang pecah itu contohnya sirup pecah kemudian apa namanya ada yang leaking apa bocor ya terus juga pembungkusnya probek dan terbuka itu produk-produk semua tidak bisa dijual di sini jadi Bapak Ibu tolong kalau men-export barang packagingnya tolong diperhatikan yaitu mengenai label label di outer carton jadi ini kemarin kami terima di samping tidak ada labelnya jadi kalau sudah di stack kita untuk cari barangnya susah sekali ternyata mereka itu kasih labelnya di atas karton dan ini kurang jadi kalau bisa di atas karton dikasih di samping juga dikasih jadi tolong Bapak Ibu kasih label itu di sampingnya boxnya supaya carinya juga gampang untuk case yang lain yaitu kami juga kemarin sempat apa namanya memberikan presentasi untuk beberapa produk minuman ginger tea sebenarnya bajikur ada kunyit asam dan mereka waktu rasain kadar gulanya itu ternyata tinggi jadi mereka waktu cek berapa persen ini 10 persen waduh sama-sama dengan Coca-Cola jadi mungkin tidak bisa dikerima di konsumen Australia jadi mungkin harus kadar gula itu sangat kritikal disini karena orang-orang mau sehat jadi kadar gula minta diturunkan tadi saya juga sempat dengar untuk presentasi Pak Gavin untuk economic powerhouse mungkin ada kesempatan kalau kita bisa ekspor produk daging sapi yang mungkin nanti bisa diolah di sana dan akan di re-export untuk menjadi rendang mudah kemasan ready to eat atau misalnya dendeng atau abon itu sesuatu yang juga mungkin bisa dipikirkan tapi harus ingat sebenarnya critical issue itu disini pertama kualitas kedua packaging itu harus menarik karena banyak packaging dari Indonesia itu kalau dibandingkan dengan produk dari Vietnam atau dari Thailand packaging kita kalah jauh jadi banyak produk yang kalah untuk packagingnya dan ketiga harga juga banyak harga yang sebenarnya kita kalah seperti kemarin saya import kritik dua dari Jawa Timur produk anak Garuda jadi ada kritik mangka kritik salah kritik pineapple atau nanas kritik apple waktu saya pasarkan di sini ternyata produk dari Vietnam itu harganya sama tapi beratnya itu dua kalinya jadi punya kita 50 gram kita dijual di pasar harganya 3 dolar punya Vietnam itu 100 gram harganya juga 3 dolar jadi kita kalah bersaing untuk harganya mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas bersama bagaimana untuk kita bisa menembus pasar Australia karena saya percaya produk Indonesia itu tidak kalah cuma kita harus punya pekerjaan rumah yang kita garap bersama-sama untuk masalah packaging masalah kualitas dan cukup juga saya rasa cukup dulu sampai sekarang kali ini dan mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk tembus pasar Australia terima kasih oke baik terima kasih luar biasa Bu Sulianti ini Pak Hudi dan Bu Sulianti ini pesertanya sekarang sudah 175 ini luar biasa sepertinya ini peserta di seminar kami yang paling banyak gitu ya dan pertanyaan-pertanyaan juga banyak sekali dan mudah-mudahan kepada para peserta nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Pak Fidi dan kepada Bu Sulianti tapi kalau misalnya karena waktu terbatas yang mudah-mudahan bisa dijawab semua gitu tapi kalau misalnya belum ada yang terjawab itu bisa menghubungi langsung kepada beliau nanti baik ini ada pertanyaan tadi itu disampaikan ke Mr. Kevin tapi sepertinya ini lebih sesuai ditanyakan ke House of Indonesia yaitu ini dari pertanyaan dari Pak Mulyadi Sikra bagaimana untuk pasar kakao organik ke Australia pasar kakao organik apakah ada banyak permintaan kakao organik mungkin untuk kakao Australia memang produksi banyak coklat cuman saya masih belum untuk organik kakao nanti coba saya cari apakah mereka dan dari mana mereka sekarang membelinya tapi memang tidak menutup potensial untuk ditawarkan ke sini oke ya mudah-mudahan tadi jawaban dari House of Indonesia kepada Pak Mulyadi Sikra mudah-mudahan bisa ini ya bisa memberi gambaran gitu mengenai ini ya kakao organik dan ini dari Pak Deni dari Pak Deni Kosmanto halo saya eksportir eksportir agricultural products yang ditanyakan adalah channel apa yang bisa dipakai untuk mencari peminat dari Australia selama ini peminatnya dari Australia sedikit sedikit di platform-platform online gitu terima kasih sebelumnya ini mungkin bisa melalui House of Indonesia mungkin ya saya kurang tahu ini ibu kalau product kalau agricultural products gitu bagaimana bagaimana mencari peminat dari Australia untuk agricultural products ya agricultural product mungkin perlu kita ketahui produknya apa kemudian kalau bisa sudah ada informasi spesifikasinya kemudian informasi yang lebih lengkap lebih jadi dari situ kan kami bisa mencoba apa namanya karena kami juga ada beberapa produk-produk agen culture yang sedang kita juga dengan beberapa partner kami yang sedang kita coba pasarkan di sini juga dan kebetulan produk-produk kami juga cukup apa namanya cukup memiliki network dan pengertaan yang luas mengenai agen culture produk di Australia kalau tidak keberatan Pak Pak Deni tolong disampaikan melalui email termasuk juga dengan spesifikasi produknya kalau ada foto-fotonya dengan speknya mudah-mudahan kami bisa bantuan oke baik mudah-mudahan nanti ada follow up dari Pak Deni dan ini petiknya dari Ibu Haksari Putri juga ini pertanyaan yang sama baik akan saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu dari ini Ibu atau Mbak Novika ini tadi ditanyakan ke Master Kevin tapi karena waktunya terbatas jadi ini saya lemparkan saya berikan ke House of Indonesia bagaimana dengan ekoprin of cotton ekoprin of cotton apakah apakah kain-kain ekoprin gitu mungkin yang dimaksud karena saat ini sedang booming di Indonesia bahan apa kain yang yang di yang di beri pattern dengan ekoprin gitu ya nah itu bagaimana ini prospek prospek pasar di sana mungkin sebenarnya masyarakat Australia cukup memiliki minat untuk yang sifatnya apa ya back to nature kemudian kemudian juga sifatnya mungkin friendly kemudian apakah ekoprin mungkin bisa masuk ke sana kemudian bapak atau ibu bisa coba browse di beberapa online platform yang ada di Australia misalnya ebay kemudian amazon.com.au kira-kira produk semacam bapak itu ada enggak apa namanya yang sejenis itu dipasarkan sepertinya saya lihat beberapa ekoprin produk ada kemudian bisa pandingkan desain kemudian juga harga kemudian juga hal-hal itu bisa-bisa dari situ bapak-bapak itu bisa melakukan benchmark dengan produk bapak-ibu sendiri nanti kalau bisa memang sudah ada silahkan silahkan email ke kami mungkin bisa lebih kita bisa lihat lebih detail terima kasih Pak Fidi kemudian ini pertanyaan berikutnya yang mudah-mudian tadi Bu Novika sudah jelas jadi bisa dilihat dari pasar yang apa di pasar-pasar online itu mungkin untuk melihat kira-kira apakah banyak produk-produk yang ditawarkan produk-produk sejenis yang ditawarkan baik pertanyaan berikutnya itu dari Kiruci Indonesia nah ini seperti yang tadi sudah dijelaskan pertanyaannya adalah aturan apa saja yang dipakai di Australia bagi yang akan ekspor ke Australia tadi sudah disinggung oleh Pak Fidi dan Bu Sulianti bisa berkunjung salah satunya misalnya di ITPC Sydney.com itu ada Australian Import Regulation kemudian ada tadi disinggung juga di PowerPoint dari Pak Fidi dan Bu Sulianti tentang aturan-aturan regulation dari pemerintah Australia untuk ekspor nanti silahkan di search gitu dan kemudian bisa di ini ya menghubungi House of Indonesia bagaimana ini ya apa implementasinya gitu kemudian pertanyaan dari Ibu Retno Suprabasasi ini tadi di pertanyaan untuk Mr. Kevin tapi ini saya sampaikan ke House of Indonesia Ibu Retno Suprabasasi menulis our product are cashew nuts cinamons apakah ada policy apakah ada perbedaan policy antara Eropa US dan Kanada ini kayaknya tidak ada apakah ada pertanyaan untuk Australia ya ini kayaknya sepertinya tidak mengingung Australia tapi saya tanyakan saja untuk House of Indonesia bagaimana untuk produk cashew dan cinamons kalau menurut saya mungkin oke ya untuk Australia tapi untuk safenya bisa dicek di Baikon yang biosecurity import di situ kalau link yang dibuka itu ada tulisannya produknya apa asalnya dari mana terus nanti dia akan memberikan semua requirement apa saja yang perlu diikuti gitu tapi kalau menurut saya kayaknya sih enggak enggak harus minta import permit tapi untuk safenya bisa digabal di link itu karena disitu dijelaskan satu-satu masing-masing untuk produknya negara asal dimana dan yang diminta paper booknya apa dan kondisi apa yang harus dipenuhi itu semua ada di situ oke baik kayaknya apa yang di website yang ditunjukkan di powerpoint tadi itu ya ya saya kontrol aktif oke baik jadi sebenarnya peraturan-peraturan dari dari terputus-putus sepertinya Pak Hidi sampai di kami agak terputus-putus sekarang bagaimana Bu oke ya sudah lebih bagus ya tadi kami sampaikan jadi intinya untuk informasi mengenai ketentuan peraturan dan sebagainya pemerintah Australia itu cukup informatif ya artinya informasi tersebut bisa di google khususnya mengenai produk produk bapak-bapak atau ibu kemudian itu bisa dilihat dari salah satunya dari food standards kemudian juga dari bycon bisa dilihat produk bapak atau ibu apa seperti apa nah itu memang kita ada PL tersendiri yang kita bisa lakukan sendiri di sana selain itu juga tentu saja kami bisa membantu tapi pemerintah Indonesia juga ada perwakilan tadi disampaikan oleh Ibu Marjana ada perwakilan perdagangan Indonesia di Sydney namanya ITBC Sydney itu bisa juga untuk informasi bisa melalui website-nya bisa dilihat di website-nya atau juga bisa membunuhi mereka mungkin ITBC yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak Fidi kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yulia Puspita Sari nah ini pertanyaannya mengenai masker non-medical dan medical nah tadi itu sepertinya sudah disinggung oleh Kevin Evans bahwa di sana tidak ini ya masker tidak terlalu apa ditekankan gitu karena kasus covid sangat rendah gitu ya nah ini tapi ada pertanyaan apakah masker non-medical dan medical itu ada peminatnya gitu disana mungkin saat ini sudah tidak diharuskan kita memakai masker lagi jadi jadi memang permintaannya sudah jauh menurun saat itu memang kita kekurangan jadi toilet paper disini yang kehabisan terus APD juga tidak ada masker tidak ada tapi itu kira-kira beberapa bulan yang lalu sekarang dengan sudah dibilang kita sangat rendah memang tidak diharuskan pakai masker lagi dan APD juga tidak dibutuhkan dan kemungkinan harga harga juga waktu itu kita sempat beli dari China banyak sekali dan permintaan itu banyak sekali tapi sekarang sudah semuanya sudah tidak ada lagi jadi kita tidak import lagi tapi saya sempat import toilet paper dari Indonesia satu kontainer waktu itu karena disini toilet paper itu di supermarket semua habis jadi cari toilet paper itu susah sekali dan sekarang saya punya di gudang sampai satu kontainer tapi pasar sudah kembali ini ya apa aksi borong toilet paper saya juga borong toilet paper takut kehabisan baik terima kasih berarti kemudian pertanyaan selanjutnya dari truly organic nah ini pertanyaan tadi sudah dibahas beberapa kali ya what is the policy of the product to enter the Australian market tadi itu sudah dibahas ya beberapa kali apa saja policy dan regulation nah juga bisa di search juga di beberapa website karena seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fidi dan Bung Subianti bahwa pemerintah Australia sangat terbuka dan transparan dalam peraturan-peraturannya untuk regulation barang-barang yang masuk ke Australia demikian ya Pak Fidi dan Bung Subianti kemudian pertanyaan berikutnya dari Dwi Hoffman itu ingin bertanya jenis kopi yang bisa masuk ke Australia apakah green bean atau kopi matang itu mengingat kami dari kooperasi produsen jundung luhur berkah memproduksi kopi mentah kapasitas besar dan kopi dalam bentuk souvenir dalam box kayu maupun dalam box kartus yang unik nah mohon bimbingan jenis kopi yang dibutuhkan terima kasih itu dari Bapak Dwi Hoffman iya terima kasih jadi Pak mengenai apa namanya di kopi Australia sebenarnya konsumsi kopi salah satu yang cukup besar di dunia konsumsi jumlah penuntur yang hanya 25 juta tapi konsumsi paketannya cukup tinggi nah sepanjang pengetahuan saya memang kopi itu kalau Australia lebih banyak majority itu mereka mengimport dalam bentuk bimbing karena mereka langsung membeli dari produsen kemudian mereka bawa ke sini dan mereka roasting sendiri di sini sesuai dengan bentuk roasting mereka dalam bentuk blend misalnya mereka campur dengan kopi dari Amerika dari Afrika atau dari Afrika kemudian atau di dalam bentuk single origin tapi memang umumnya mereka membeli dalam bentuk bibin dari produsen kemudian mereka orang sendiri di sini banyak sekali roster-roster company di Australia mereka cukup kualitasnya sangat tinggi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan juga kopi dari Indonesia untuk bisa masuk ke sini beberapa kopi misalnya dari Sumatera dari Sumatera Utara Ibu Suri juga mengimport produk-produk kopi yang sudah jadi kopi majority merupakan Arabica jadi karena mereka kan Australia itu umumnya meminum dalam bentuk espresso ataupun milk-based kopi misalnya cappuccino white latte dan sebagainya kemudian kalau untuk kopi black itu biasanya mereka sebenarnya umumnya sudah di filter kita kopi yang sudah di filter atau dalam untuk kalau kopi kopi yang masih di pasaran kalau kopi itu mereka tidak tapi masyarakat itu ada sekitar selama ribu orang Indonesia kesini itu potensial kalau produk kopi jadi bisa kopi apa bean bean apa namanya misalnya branding kemudian terutama mungkin itu faktor yang penting kemudian di sini mereka kalau misalnya dari origin kemudian misalnya organic itu mereka lebih brand lebih ini mungkin itu dari saya oke pertanyaakan memang green beans bu yang disupai orang yang roasted sendiri gitu ya oke jadi mereka roasted sendiri kopi beans mereka oke terima kasih nah ini ada pertanyaan dari some people mungkin segerombolan orang menamakan dirinya some people bagaimana peluang ekspor ikan 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 press maksudnya nah ini kurang tahu pertanyaan bagaimana ekspor ikan maksudnya ikan dalam bentuk apa sudah dikaringkan atau press atau mungkin kalau ada informasi lanjut bisa silahkan disampaikan ke kami lewat email info detailnya jadi kita bisa tarahkan kalau yang ikan kering saya memang lagi cari ikan keringkan yang sudah tipis-tipis itu dikeringkan tinggal dikoreng itu saya memang juga yang sangat kering itu ya itu ya bu itu karena disini juga ada produk dari ketak dan lainnya Indonesia saya percaya juga pasti juga banyak produsinya jadi kalau ada saya juga lagi cari itu ikan jambrom ikan jambal roti atau ikan ya jadi berisikan nasi mencoba oke baik para peserta untuk saya akan skip beberapa pertanyaan yang intinya adalah bertanya apakah produk ini ada pasarnya apakah produk ini ada pasarnya silakan nanti bertanya langsung dengan mengirim email kepada info at house of indonesia maaf tadi saya lupa ya kalau bertanya langsung boleh bu nanti pak kita masih ini karena kalau bertanya langsung panjang ini karena sudah ada yang bertanya duluan nanti insyaallah kami akan memberikan waktu di belakang kalau bertanya langsung ini akan saya skip beberapa yang bertanya misalnya apakah produk dari kraft bambu cutlery set bambu basket dan sebagainya itu ada pasarnya nanti bisa bertanya langsung ke house of indonesia kemudian dan beberapa pertanyaan lagi nah untuk proses kurasi produk bagaimana pendaftarannya ini dari pertanyaan ini pertanyaan untuk kurator nah sebenarnya di zoominar kita yang kedua kemarin itu kami ada khusus materi dari bu Regina yang membahas mengenai kurasi untuk produk ekspor saya kurang tahu kalau tidak salah pendaftarannya sampai tanggal 9 Mei pendaftaran sampai 9 Mei untuk melengkapi karena persyaratan untuk produk di ekspor itu sangat panjang persyaratannya banyak sehingga perlu ini ini perlu proses yang yang panjang gitu untuk membimbing para UMKM nah di font kurasi itu ada di sampai tanggal 8 Mei untuk pengisian font kurasi yaitu di s.id font kurasi sebentar saya inginkan terima kasih juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Kevin dari Hosen Indonesia di bagi Pak Vidi langsung direktor dan juga fondernya Bu Suli Buat teman-teman atau Ibu yang saya lihat sudah masuk hampir 268 produk yang minat dikurasi jadi ini luar biasa ini responnya nah ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang nanti akan kita lakukan di sini Bapak Ibu sekalian biar kita punya sama persepsinya seperti ini saya akan sharing dulu nanti akan dijawab juga oleh Bapak Vidi dan Bu ini kemarin kita alur kurasinya Bapak Ibu jadi tolong nanti isi formnya di sini SID form kurasi kita tunggu sampai tanggal 19 Mei selanjutnya nanti dari sini kita akan cek kelengkapannya Bapak Ibu sekalian tentang apa yang kita minta jadi ada kalau ada yang kurang nanti akan kita informasikan selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melakukan revisi misalnya labelnya kurang silahkan dilengkapi Bapak Ibu nanti disambit ulang kemudian nanti disini kita kita